Dalam sidang ke-10 kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik Kamis 20 April lalu dari 12 saksi yang dipanggil, hanya 6 orang yang hadir. Dalam sidang ini terungkap sejumlah fakta persidangan diantaranya jatah proyek 7% yang disebutkan untuk Ketua DPR Stianofanto, tiga konsorsium yang dibentuk Andi Narogong untuk mengikuti lelang serta Ketua Penitia Lelang Proyek KTP yang mengakui menerima uang 40 ribu dolar Amerika Serikat dari terdakwa Sugiharto. Terima kasih.